Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali rekan-rekan FDK Channel Dengan program Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadhan Sebuah program yang diinisiasi oleh Laboratorium Da'wah Fakultas Dawah dan Komunikasi UIN Sunang Gunjati Bandung Saya Aceh Muslim Kali ini saya bersama dengan Seorang narasumber yang luar biasa Beliau adalah seorang pakar komunikasi Juga sekolah seorang intelektual Islam Yang terkemuka di Indonesia Beliau adalah Profesor Asef Saiful Muhtadi Apa kabar nih Prof? Baik Teman-teman Bagi teman-teman yang Rekan-rekan FDK Channel yang bergelut di bidang komunikasi Terutama para peneliti atau para mahasiswa Pasti udah familiar nih Apalagi yang teman-teman yang Baik itu yang menggeluti komunikasi saja Ataupun komunikasi dan keislaman Pasti familiar dengan Profesor Muhtadi Panggilan akrab beliau Nah tapi hari ini kita Nggak akan bicara yang terlalu berat-berat nih Kita akan sesuai dengan Dan judul programnya Sajian Ringan Hikmah Ramadhan Kita fokusnya akan ke yang ringan-ringan aja Nah saya ingat nih Prof Profesor Muhtadi kan seorang yang Sangat produktif Karyanya juga Banyak ya Prof Terakhir itu menulis Buku Komunikasi Lintas Agama Betul ya Prof? Iya Itu tuh tahun Berapa itu? 2020 2020 ya 2020 Tapi saya juga ingat beberapa karya Profesor Muhtadi juga Di antaranya Buku yang berjudul Ranting-ranting Hikmah Pesantren Ranting-ranting dari tepi pesantren Ranting-ranting dari tepi pesantren Saya pernah baca Saya nggak baca full nih Prof Saya kebetulan waktu itu lagi Kalau nggak salah di salah satu Acara pameran buku ya Terus saya juga lihat di kampus juga Baca-baca Itu seperti banyak cerita yang Refleksi Pribadi Atau refleksi keislaman gitu Ya Prof bisa cerita sedikit Prof Tentang buku itu? Jadi buku itu sebetulnya Kumpulan tulisan Tulisan refleksi saya Tentang masalah-masalah keagamaan Yang Bertebaran dalam kehidupan kita Saya meresponnya Kenapa diberi judul Ranting-ranting dari pesantren Sebab begini Setiap kali saya Menyelesaikan masalah Atau merespon masalah Sebetulnya Hampir tidak ada hubungannya Dengan background akademik saya Tidak ada hubungannya Dengan latar belakang S3 saya Tidak ada hubungannya Dengan latar belakang S2 saya Tidak ada hubungannya Dengan latar belakang Keagamaan itu Jadi Saya berjudul ranting-ranting Dari tepi pesantren itu Itu sebetulnya Profesor sebagai seorang Perspektif seorang santri Begitu Ya Nah Prof Saya jadi Teringat nih Ketika saya membaca juga Profil Prof Samu Yang Ternyata Lintasan perjalanan intelektualnya itu Spektrumnya itu sangat luas ya Mulai dari pesantren Sampai Kuliah di Jijak S1 S2 S3 Bisa secara singkat Bagaimana Perjalanan Intelektual Prof Samu Terutama Dalam menumpuh Pendidikan di berbagai level ini Sebetulnya Dulu Sepertinya Saya tidak punya Cita-cita Jadi Prof Bahkan Guru Saya di pesantren itu Mengharapkan Saya jadi Kiai Jadi Prof Prof itu Tijalike lah Tijalike ya Mestinya saya itu jadi Kiai Tapi tidak kesampaian Nah Pengalaman pesantren saya itu Yang lebih penting itu adalah Pengalaman perjuangannya Perjuangan menghadapi Beban berat Perjuangan menghadapi Apa namanya Tugas-tugas yang berat Sehingga Dari pesantren saya ke IIN S1 itu Ringan sekali Ringan sekali Jadi bebannya itu sangat ringan Bahkan waktu di IIN juga Saya mengambil dua jurusan Pertama di Usuludin Yang kedua di Bidang Matematika Di Tarbiah Jadi Karena memang ringan Ya saya mengambil dua Double degree Iya Jadi yang paling Menguntungkan Buat saya Pengalaman pesantren itu Pesantren memberikan Pengalaman menghadapi Beban-beban berat Jadi Karena pesantren itu Dari pagi Sampai pagi lagi Cuman Malam aja sebentar Istirahatnya itu Pakai tidur Tapi di luar itu Semua Dengan aktivitas Pembelajaran Yang sangat Ketat dan berat Jadi Dari situlah Saya punya pengalaman berat Nah kemudian Dari S1 saya Kemudian Saya melanjutkan Ke S2 Nah disitu Agak berat lagi Kebetulan S2 saya Di Amerika Disiplin belajarnya Luar biasa Tetapi karena Saya sudah terbiasa Dengan beban berat Ya Bisa saja Menempuh Dan bisa melewatinya Dengan ringan Nah kemudian Selesai S2 Kemudian Saya melanjutkan Pulang ke Indonesia Dan pulang Melanjutkan S3 Di UNPAD Nah di UNPAD Saya agak ringan lagi Ringan lagi Karena memang Beban beratnya Sudah terlewati Kemudian Saya juga Sangat santai Sehingga S3 saya itu Diselesaikan Dalam waktu 7 tahun setengah Hampir DO saya itu Karena saking santainya saya Hampir DO Nah kebetulan Ada peringatan Dari kampus Dari UNPAD Bahwa kalau tidak selesai Pada spacer itu Saya bisa DO Saya kebut Nah kebut juga Saya kerja keras lagi Disertasi Saya dalam 3 bulan Karena memang Sudah terbiasa Kerja keras Waktu di pesantren Sehingga Menghadapi Beban-beban berat Pada Tahapan berikutnya Jenjang berikutnya Juga Bisa dilalui Dengan Tanpa Banyak hambatan Baik Apa sih yang Kerasa sangat berbeda Ketika Ketika Prof. Samoh Mengalami pendidikan Pesantren Hidup di lingkungan Pesantren Kemudian di IAIN Waktu itu Yang wansak Islamannya Juga kuat Nah Tiba-tiba Sekarang lanjut Kuliah di Amerika Sebuah negara Yang Kita bisa bilang Liberal Sangat sekuler Dan Tentunya Secara populasi Orang Islam Di sana Sedikit Nah Apa yang kerasa nih Prof Sebagai seorang muslim Hidup di negara Seperti Amerika Ada banyak Pengalaman saya Ketika Saya menjalani Ajaran agama Islam Di Amerika Itu salah satunya Saya tulis di Ranting-ranting Dari tipe Pesantren Misalnya Begini Ketika Ramadan Nah kebetulan Ketika Ramadan Dua Dua tahun Saya di Amerika itu Dua kali Menghadapi Ramadan Kebetulan Jatuhnya pada musim dingin Baik Ramadan pertama Maupun Ramadan kedua Jatuh pada musim dingin Sebab kalau musim panas Lama Subuhnya itu bisa jam 3 Maghribnya bisa jam Setengah 8 Bisa 16 jam Iya bisa 16 jam Tapi kalau musim dingin Sebaliknya Sebaliknya Subuhnya bisa jam 6 Maghribnya bisa jam 5 Oh iya lebih enak Lebih enak Makanya Ketika Puasa pertama Saya sempat sakit Tiga hari Saya tidak puasa Nah kodonya itu Saya menunggu musim dingin Jadi selama musim panas Tidak digunakan untuk puasa Nah itu yang pertama Jadi pengalaman Iklim ya Pengalaman musim Jadi Kalau Bulan puasa Masuk pada musim panas Itu Luar biasa panjang Dan melelahkan Dan Yang saya alami Musim dingin Demikian juga Ketika saya Bulan puasa di Australia Musim dingin juga Jadi pendek lah Kalau musim dingin itu Nah kecuali Waktu Saya bulan puasa Di Mekah Itu musim panas Panjang juga Bahkan lebih berarti Mekah Secara itu Karena musim panasnya Luar biasa Nah jadi Apa yang bisa Saya lakukan Selama Ramadan Di Amerika Sebetulnya Biasa-biasa saja Terkait dengan Jadwal kuliah Nah kebetulan juga Selama Ramadan Tidak ada kuliah Yang melewati maghrib Terus Kebetulan juga Itu mungkin Andunggerah bagi saya ya Tidak ada Solat Jumat Yang saya lewatkan Setiap hari Jumat Kuliah selesai Jam 10 Dari pagi Sama jam 10 Padahal Jadwal kuliah Pada hari-hari biasa Biasanya ada yang Lewat Luhur Ada yang lewat Maghrib Macem-macem lah Tapi Selama saya di Amerika Pertama saya tidak pernah Melewatkan Jumatan Dan tidak pernah Melewatkan Puasa Selama dua kali Bulan Ramadan Tapi kalau terkait Ini nih Prof Berarti secara Secara fisik sih Biasa-biasa saja Terutama karena musim Dingin juga Tapi kalau suasana Gimana nih Prof Kan Kalau kita suasana Di puasa Atau bulan Ramadan Indonesia tuh Kerasa banget ya Maksudnya Mulai dari Suasana Misalkan yang Identik dengan kita tuh Suara speaker pengajian Atau Anak-anak yang mengaji Nah Nuansa seperti itu Gimana Prof Ada yang hilang gak Ketika Prof Samu mengalami Ramadan Ya memang Suasana itu yang Yang tidak saya temukan Tidak saya temukan Paling kalau Pada jam-jam tertentu Saya bisa Mendekat ke masjid Memang ada masjid Di Madison itu Waktu saya disana itu Tahun 93 Masih jarang masjid Tidak seperti sekarang Sekarang Amerika itu Sudah menjadi benua Yang Dibanjiri masjid juga Pada waktu saya disana Masjid masih sangat langka Kalau gak salah Satu negara bagian itu Paling satu Atau dua masjid lah Satu negara bagian Satu negara bagian Bukan kota Bahkan beberapa kota Masjidnya Seperti di Madison itu Kebetulan Ada beberapa kota Madison Whitewater Kemudian beberapa kota Yang lainnya Kalau Jumat itu Sudah pada datang ke Madison Nah dari apartemen Ke masjid saya Ke masjid tempat saya Jumatan itu Kurang lebih Dua kilo lah Dua kilo Dari Itu masih di lingkungan kampus Masjid itu masih di lingkungan kampus Tapi dari apartemen saya Kira-kira dua kilo lah Nah Kalau di masjid memang Perkumpulan orang-orang Islam Dari berbagai negara Biasanya orang Timur Tengah Orang Iran Orang Irak Biasanya suka Mensiarkan Islam Dengan pengajian Tapi ya Tidak Tidak didengungkan Lewat speaker keluar Hanya didengarkan di masjid saja Paling disitu saja Nah yang paling terasa itu Idul Fitri Idul Fitri itu Tidak ada takbiran Kan kalau kita itu Takbir malam kan Misalnya tidak ada Tidak ada takbiran Yang paling menyentuh Perasaan saya itu Ketika Idul Fitri nya Memang Itu yang paling jauh Dari suasana kita itu Ya jadi Apa Apalagi Jauh dari keluarga besar juga Ya Prof Pasti Apa Kerasa sekali Perbedaannya Nah ini teman-teman Sedikit info Jadi kalau Tadi Prof Saya membicarakan negara bagian Jadi Bisa dibayangkan negara bagian itu Mirip seperti provinsi ya Kira-kira Prof ya Jadi dalam satu provinsi Tahun 90-an awal Di Amerika itu Masjid Cuma ada satu atau dua Jadi kebayang Kalau kita di Jawa Barat Masjid itu misalkan Cuma ada di Bandung Jadi orang yang dari Ciamis Harus berjalan Berjam-jam Supaya bisa Beribadah di masjid Gitu Sama seperti Prof Samu Cuma karena Prof Samu Kebetulan tinggal di dekat Area kampus Dan Seringkali Karena area kampus itu Biasanya cukup Multikultur ya Prof ya Jadi warganya Ataupun ada masyarakat Di berbagai negara Jadi komunitas Apa Islamnya juga Cukup Tumbuh Nah Prof saya suka penasaran ini Prof ketika Saya juga kebetulan pernah Tinggal beberapa saat Di Australia Dan melihat Bagaimana Komunitas muslim Dari berbagai negara itu Berinteraksi Nah yang saya sering penasaran itu Prof Ketika di Sebuah negara yang Notabene Pada dasarnya Bukan negara yang Mayor itu populitas muslim Tapi Banyak orang-orang muslim Dari berbagai negara Nah Biasanya Ada yang Kelompok Atau warga Kelompok muslim Dari negara tertentu Gak yang Relatif Dominan Dan dia misalnya Membawa Nuansa keislaman Khas negara Mereka Atau justru Yang muncul adalah Nuansa keislaman Atau praktik keberagamaan Yang Beragam gitu Prof Biasanya Waktu Saya di Amerika Ataupun di Australia Yang dominan itu Orang Timur Tengah Orang Timur Tengah itu Bisa menguasai Acara-acara masjid Pengajian-pengajian Bahkan Seperti Asep juga Mungkin mengalami Di Australia itu Ada Sunday School Sunday School itu Diprakarsai oleh Orang-orang Timur Tengah Dan orang Indonesia Ikut gabung Sunday School itu Memangfaatkan Kalau mereka kan Hari Minggu itu Ke gereja Nah kita itu Dimangfaatkan Jadi madrasah Madrasah bersama Itu dilaksanakan Di masjid-masjid Anak-anak Muslim Dari seluruh dunia Itu bergabung Di situ Dan yang Menarik itu Waktu saya Jalan-jalan ke Sydney Itu ada Anak Muslim Indonesia Yang tahfid Dan tahfid Dan tahfidnya itu Bukan dari Indonesia Tahfidnya Di Australia Oh jadi ada program Tahfid juga Ada program Tahfid juga Di Sydney Di Sydney Di Amerika Seingat saya Kecuali yang Datang dari Timur Tengah Tapi anak-anak Muslim yang Tinggal di Amerika Tidak ada yang Menjadi tahfid Seingat saya ya Tapi orang-orang Timur Tengahnya Rata-rata jadi tahfid Nah biasanya Mereka itu Jadi pengurus masjid Bahkan mereka itu Menerapkan aturan Yang menjadi imam Itu harus orang Yang Fasih Kurannya Ya orang yang Fasih Kurannya Pasti orang Timur Tengah lah Yang jadi Tahmirnya juga Mereka itu Memisahkan Antara Tahmir Dengan imam Jadi tidak otomatis Tahmir itu Jadi imam Nah pernah juga Terjadi sengketa Antara orang Mekah Dengan orang Orang Irak Waktu itu Orang Mekah Merasa dirinya Paling pasih Dalam membaca Quran Sementara orang Irak Yang jadi Tahmirnya Orang Sampai Turun Polisi Kota Serius ya Serius Sampai turun Polisi kota Ke masjid Mendamaikan Sengketa Konflik Bahkan sampai Terjadi konflik fisik Nah orang-orang Indonesia Biasanya jadi pengikut saja Pengajian-pengajiannya Ikut Hutbah-hutbah Yang dikuasai Oleh orang-orang Timur Tengah Biasanya Kita mengikuti saja Jadi yang Selama saya di Amerika Yang dominan itu Orang-orang Timur Tengah Dalam Mengurus Kegiatan-kegiatan Keislaman Kegiatan Kemasjidan Nuansa Berarti nuansa Kayak nuansa Masjidnya juga Terasa Timur Tengah Timur Tengah Terutama kegiatan Kegiatannya Pakaiannya Gaya-gayanya Timur Tengah Kalau orang Indonesia Kalau lagi berkumpul Baru dominan Indonesia Baru dominan Tapi kalau misalnya Sedang bergabung Orang Timur Tengah Dalam keislaman Nah Di kota Medisen itu Tahun 94 Kalau tidak salah Bertambah masjid satu Jadi ada gereja Yang dijual Dibeli Orang-orang Timur Tengah Gerejanya kosong Terus dijual Ya gereja Karena Memang disana itu Banyak Di pintu gereja itu For sale Bisa gitu ya Bisa begitu Ketika saya tanya Kepada Pegiat gereja Kenapa dijual Ya habis Aktifisnya Sudah pada bubar Karena sudah pada Tidak aktif Ya buat apa Kan bayar pajaknya mahal Mendingan dijual Dijual oleh orang Di beli oleh Orang Timur Tengah Karena memang Orang Saudi Arabia itu Banyak duitnya Tinggal lapor Kepada raja Raja Kasih duit Dibeli Saya ikut Meresmikan Gereja itu Jadi masjid Jadi berarti Bangunannya juga Masih kerasa Seperti gereja Gereja banget Memang tinggal Setelah dibeli Dikeluarkan Bangku-bangkunya Arah kiblatnya Diluruskan Pakai Pake Tali tambang Begitu Jadilah masjid Tapi Karpet-karpetnya Masih tetap Dan yang Paling menurut saya Yang paling berkesan Ketika saya pertama kali Salat di Kebetulan Bulan puasa Bulan puasa 94 Saya hadir Peresmian masjid itu Pada bulan puasa Ketika sedang buka Terdengar suara azan Enak sekali azannya Dan tidak ada suara Yang masuk ke dalam Kenap suara banget Nah itulah yang Jadi pelajaran buat saya Masjid-masjid kita itu Tidak kenap suara Jadi kalau hutbah itu Kalau ada motor di luar itu Ong-ong Kedengaran Itu padahal Posisi gereja itu Persis di pinggir highway Oh jalan Kayak jalan tol ya Jalan tol Kayak jalan tol Persis di pinggir highway Tapi tidak ada suara yang masuk Nah itu pelajaran pertama saya Dari masjid yang bekas gereja itu Kebetulan saya Masuk Ikut meresmikan Penggunaan gereja itu Jadi masjid ya Sampai Saya kira sampai sekarang Masih jadi masjid Saya penasaran Prof Itu sampai sekarang Kayak gereja-gereja di Amerika itu Banyak masih banyak yang dijual gitu Prof Sedugaan saya sampai sekarang Selama saya dua tahun disana banyak Banyak ya Banyak Itu itu Kalau di kita sih Sesepi-sepinya masjid Tetap ada yang ngisi beberapa orang Dan pasti gak akan dijual ya Paling ya kosong-kosong aja ya Iya Tapi kalau disana Gereja kosong Yang cuma ada satu dua orang Mungkin petugasnya Yaudah dijual aja gitu ya Karena memang mereka berpikir pajak Pajak Itu mahal Harus bayar Sementara Uang pemasukan dari Tembus dosa itu Sudah berkurang Bahkan tidak ada Ya lebih baik dijual saja Bahkan ada gereja yang ada di kampus Itu Pernah digunakan Jumatan oleh orang-orang muslim Tapi itu cerita Karena saya datang kesana Sudah ada masjid Sebelum punya masjid Medisan itu Solat Jumatan itu gereja Diizinkan Ya tidak diizinkan Gimana Pertama penggunaan Sebagai gereja juga sudah berkurang Maka digunakanlah sebagai masjid Diizinkan Oleh pengurus gerejanya Untuk Dijadikan tempat solat Jumat Nah Tadi kan Prof Itu Kayak tadi yang banyak Mengerolah Dan kemudian Baik itu membeli Ini masjid Gereja-gereja Kemudian dijadikan masjid Itu kebanyakan juga orang timur tengah Nah disana ada kultur ini juga gak Prof Kebiasaan kalau Di masjid-masjid Misalkan di medisan tempat Dulu Prof Samu tinggal Kayak Misalnya Buka bersama Yang mengumpulkan jamaah muslim dari berbagai tempat Itu ada gak Prof Ada Saya pernah mengikuti di masjid itu Ada acara buka bersama Tapi menunya menu timur tengah banget Menunya menu timur tengah banget Gayanya gaya timur tengah Biasa laki-laki perempuan dipisah ya Kemudian makan bersama-sama pakai baki yang besar gitu Di nampan gitu Iya di nampan gitu Pokoknya menunya Tesnya juga timur tengah banget Itu suka ada Nah orang Indonesia juga suka ada Misalnya Idul Fitri Habis sholat ini berkumpul di satu tempat Misalnya Misalnya kita memanfaatkan Apa namanya Tempat-tempat pertemuan besar kampus Dimanfaatkan Nah disitu kita makan bersama Ada yang bawah sate Ya potluck lah Potluck Potluck Ada bawah sate Bawah sayur asam Macem-macem lah Disitu kita merasakan makanan Indonesia Baru kerasa Itu masak sendiri biasanya Prof Masak sendiri Karena gak ada Ini juga ya Apa istilahnya Yang kalau dikitakan Bulan puasa itu udah Jalan-jalan udah jadi kayak Pasar kuliner gitu Banyak makanan disana Mungkin kalau Enggak ada Bulan puasa ya Sama aja makanan Makanan ya Paling Pernah juga saya merasakan Makanan Indonesia itu Kalau ada undangan Dari konsulat Misalnya 17 Agustus Misalnya Ada undangan Untuk upacara bersama Nah disitu biasanya Di konsulat itu Menyediakan makanan Indonesia Jadi Selama 2 tahun Saya sekali makan petai Waktu itu disitu Di konsulat Itu petainya kira-kira Di impor apa dari sana Prof? Saya kira Bawa dari Indonesia Karena konsulat itu Orang Indonesia kan Sengaja ya Saya kira dari Indonesia itu Saya tidak tanya itu Tapi Selama 2 tahun Saya sekali makan petai Dua pengalaman ini ya Apa Yang sangat istimewa ya Istimewa sekali Makanan yang Kita di Indonesia Bisa ketemu tiap hari Bisa nemu di pasar jampang Kalau disana susah Itu pun petainya Petai yang dicampur Dengan Kentang itu Oh iya iya Jadi pokoknya ada petai Sambal goreng Sambal goreng kentang Sambal goreng Sambal goreng kentang Yang pakai petai itu Oh iya 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 Jadi menemukan petai itu Tidak petai utuh Mungkin udah Ya dari sananya juga bisa Jadi udah di kupas-kupas Gitu ya Nah Prof kan Kadang kayak kegiatan-kegiatan Tadi misalkan ada Buka bersama Atau barangkali ada Pengajian juga gitu ya Di 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 masjid-masjid Di medicine Atau di kota-kota lain Itu kan Pasti sedikit banyak Juga terlihat Ke publik ya Berinteraksi Nah Ketika ada kegiatan-kegiatan Seperti itu Terutama Respon warga disana Ini Prof yang Terutama yang Nativenya Yang orang-orang Amerika Yang non-Muslim Terutama Itu kayak gimana tuh Melihat kegiatan Keagamaan yang Kita lakukan Setau saya Mereka itu toleran Menghormati Apabila kita Melakukan Ritual-ritual kita Misalnya Idul Fitri Misalnya Yang agak Masif ya Idul Fitri Mereka sangat Menghormati Makanan juga Saya pernah Punya temen Orang New York Jadi Saya bersahabat Dengan dia Kalau saya Berkunjung ke Apartemen dia Dia itu Punya Gelas khusus Buat saya Punya gelas khusus Buat saya Pakai Kaligrafi Asep Ini gelas khusus Buat Anda Kamu jangan Minum ini Karena dia Minum bir kan Kamu jangan Minum ini Kamu minum ini Dia punya Coca-Cola Buat saya Birnya Tidak Tidak Dijinkan Jadi sangat Menghormati Betul Ada kaligrafinya Kamu Sebilang Dari mana Punya gelas ini Dia beli Waktu dia Berkunjung ke Pakistan Dia pernah Ke Pakistan Di Pakistan Beli Dan dia Tahu bahwa Ini simbol Islam Karena memang Dia juga Belajar Islam Sebagai Mata kuliah Dia belajar Juga Sehingga Dia mengerti Ini simbol Simbol Islam Sehingga Ini khusus Buat saya Jadi Dipakainya itu Ketika saya Berkunjung ke Apartemen Dianya saja Gelas khusus Kamu Jangan Makan Ini Kamu Jangan Minum Ini Kamu Pakai Ini Itu Bukan Hanya Dia Nggak Ngasih Minum Tapi Wadahnya Dipisahin Wadahnya Dipisahin Jarang Juga Yang punya Pemahaman Itu Dia Berarti Sangat Hati-hati Kemudian Saya itu Pernah Dianjurkan Oleh kampus Bagi Mahasiswa asing Silahkan Bergabung Dengan Keluarga Amerika Jadi Terutama Pada Tahun Pertama Kalau Pada Masa Orientasi Orang-orang Yang Mau bersedia Disinggahi Oleh Mahasiswa asing Itu Pada Datang Saya Bergabung Dengan Seorang Keluarga Nah Mereka Itu Sangat Menghormati Kita Setiap Weekend Dia Telepon Saya Asep Kamu Weekend Ini Kemana Saya Samper Dia Jemput Diantar Jemput Saya Jemput Ke Apartemen Saya Lalu Dibawa Ke rumah Dia Di rumah Dia Makan Makan Dia Nanya Asep Kamu Makan Babi Enggak Enggak Kalau Gitu Saya Siapkan Ayam Itu Tiga Hari Sebelum Jadi Kalau Weekend Saya Disampernya Hari Sabtu Hari Rabu Itu Sudah Nelpon Saya Asep Kamu Kadang Kadang Saya Dibawa Main Ke Kebun Apel Misalnya Sama Keluarga Dia Saya Dianggap Sebagai Bagian Dari Keluarga Dia Karena Mahasiswa Asing Dianjurkan Begitu Jadi Punya Keluarga Masing Masing Mungkin Untuk Menghilangkan Humsik Untuk Menghilangkan Kerinduan Kita Kepada Keluarga Maka Para Keluarga Itu Memperlakukan Kita Seperti Bagian Dari Keluarga Dia Itu Menghormati Apa Kita Makan Ini Enggak Sholat Waktu Sholat Saya Dijikkan Disediakan Sejadah Di kamar Khusus Yang Dia Siapkan Dan Dia Tahu Kalau Sholat Itu Harus Wudu Disilahkan Juga Berarti Dia Belajar Dulu Islam Itu Kayak Gimana Mungkin Mereka Juga Memahami Mengetahui Karena Saya Dari Indonesia Mungkin Saya Itu Muslim Dia Juga Banyak Tanya Tanya Tentang Agama Islam Itu Saya Kadang Penasaran Ini Bentuk Toleransi Seperti Itu Maksudnya Waktu Tahun 90an Dan Sampai Sekarang Masih Ada Kira Kira Bagaimana Bisa Kebentuk Sampai Sikap Toleran Seperti Itu Yang Dimana Pertama Kita Sangat Berbeda Dengan Mereka Secara Budaya Agama Bahkan Keluarga Negaraan Tapi Bisa Langsung Sangat Paham Dan Menghargai Kira-kira Sikap Seperti itu Kebentuknya Gimana Prof Saya Kurang Tahu Kenapa Bisa Terbentuk Sikap-sikap Toleran Seperti itu Mungkin Salah Satunya Kena Keterbukaan Mereka 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 Terbuka Misalnya Begini Terbukanya Itu Dia Tidak Pernah Peduli Dengan Orang Lain Misalnya Begini Kalau Kita Makan Ada Orang Yang Pake Baju Merah Tengah Hari Pasti Digenger Kan Orang Gimana Gak Ngerti Di Saya Pernah Di Bandara Menemukan Seorang Perempuan Bule Cantik Menurut Saya Cantik Sepatunya Dua Yang Kiri Pake Sepatu Cat Yang Kanan Pake Sepatu Pesta Perempuan Sisirangan Biasa saja Tidak Pernah Orang Gak Merhatiin Gak Merhatiin Kemudian Di Kelas Juga Sama Misalnya Ada Mahasiswa Masuk Orang Orang Natif Cukurannya Itu Sebelah Dibotakin Sebelahnya Dipelihara Rambutnya Kalau Kita Coba Bayangin Mungkin Sudah Dijadi Omongan Orang Enggak Jadi Mungkin Dari Watak Terbukaan Itulah Sehingga Dia Tidak Pernah Tidak Pernah Sili Gengger Tidak Pernah Sili Salahkan Ya Ente-ente Saja Maunya Mau Melaksanakan Ajaran Agama Anda Silahkan Mau Melaksanakan Apa Silahkan Nah Kalau Ini Tadi Kan Ini Warganya Nah Kalau Waktu Itu Pemerintah Barangkali Pemerintah Kota Atau State Itu Sejauh Mana Mereka Memfasilitasi Atau Memberikan Ruang Kepada Kelompok Muslim Terutama Untuk Menjalankan Ibadah Terutama Ketika Misalnya Bulan Ramadhan Karena Biasanya Kalau Bulan Ramadhan Kan Kegiatan Keagamaan Jadi Lebih Intensif Nah Itu Dari Pemerintah Sikapnya Gimana Mereka Saya Tahu Saya Tidak Ada Tidak Ada Jadi Mereka Tapi Membiarkan Tidak Mengganggu Sekarang Itu Kan Lagi Ramai Rasisme Kan Disana Itu Waktu Itu Saya Tidak Ada Rasisme Tidak Dia Tidak Memfasilitasi Kita Tetapi Dia Membiarkan Kita Untuk Melakukan Apapun Untuk Memeluk Agama Apapun Untuk Menjalankan Ajaran Agama Apapun Silahkan Saja Tidak Diganggu Paling Ada Proses Penyesuaian Penyesuaian Dan Kampus Juga Begitu Sama Kampus Menyediakan Fasilitas Ini Beribadah Untuk Semua Agama Atau Kayak Satu Aja Gereja Boleh Dipakai Untuk Waktu Saya Di Amerika Itu Enggak Tapi Waktu Di Australia Ada Religious Building Apa Namanya Itu Di Monash Itu Ada Yang Itu Disediakan Satu gedung Bisa Digunakan Untuk Agama Apapun Di Dalamnya Jadi Kamar Kamar Ada Kamar Islam Ada Kamar Hindu Ada Kamar Buddha Ada Kamar Kristen Kamar Kristen Yang Paling Gede Memang Mayoritas Penuduk Tapi Waktu Di Amerika Seingat Saya Tidak Ada Di Australia Lebih Fasilitatif Itu Waktu Di Australia Tahun Berapa Perf Beberapa Kali Saya Ke Australia Lupa Tahun Dari Dulu Sudah Begitu Ya Seingat Saya Australia Lebih Terfasilitasi Dibanding Dengan Amerika Selain Gedung Bersama Ada Juga Satu Kelas Di Kampus Dikosongkan Khusus Buat Masjid Di Australia Itu Di Mones Itu Maksudnya Asalnya Kelas Terus Dirubah Tata Masjid Atau Ketiga Jumatan Aja Lima Waktu Bukan Hanya Jumat Saja Lima Waktu Jadi Sholat Macam Disitu Memang Tidak Dirubah Bangunannya Di Bangunan Masjid Cuman Fungsinya Satu gedung Itu Satu ruangan Itu Fungsinya Untuk Orang-orang Islam Melaksanakan Ajaran Agamanya Ya Apa Jadi Memang Apa yang Kita Sebut Sebagai Negara-negara Barat Juga Tidak Tunggal Ya Karakternya Itu Cara Mereka Memperlakukan Komunitas Muslim Atau Komunitas Minoritas Lainnya Juga Berbeda Nah Itu kan Cerita Di Australia Dari tahun ke Tahun Seperti itu Kemudian Di Amerika Ceritanya Menurut saya Menggambarkan Satu Masyarakat Yang sangat Toleran Yang Demokratis Dan itu Terjadi Tahun Kira-kira 94 95 93 94 Saya juga Kadang Masih sering Dengar cerita Seperti itu Di Teman-teman Yang sekolah Di Amerika Maupun Di negara-negara Lain Tapi Kita juga Melihat nih Prof Sekarang Ada Pergeseran Juga Kalau kita Sekarang Misalnya Bicara Di Amerika Sekarang Mereka Bukan hanya Sebagian dari Kelompok Atau warga Amerika Bukan hanya Agak anti Terhadap Orang-orang Muslim Atau Timur Tengah Tapi bahkan Asia Yang belakangan Itu Nah Menurut Prof Samu Ini Apa sih yang membuat Adanya Perubahan Atau mungkin sebenarnya Kalau kita sekarang pergi ke Amerika Sebenarnya kalau kita ngalami sendiri Sama aja Nah Prof Samu sebagai Apa Akademisi yang juga Sering ya Melanglang Buana di berbagai negara Dan tentu Merekam nih Ikut melihat bagaimana Transformasi Perubahan sikap Orang Barat Ke orang Islam itu Nah Pertama Ada perubahan Ada perubahan Terus Kenapa sih Perf Itu yang bikin mereka itu Sikapnya itu berubah Kalau Menurut saya Ya Saya duga Itu lebih didominasi oleh Persoalan politik Politik Ya Apakah itu politik ekonomi Politik kekuasaan Ataupun politik-politik yang lainnya Saya kira Saya kira Tidak ada yang mendasarkan Pada alasan agama Karena memang Amerika sendiri Sebetulnya Negara Yang dibangun Di atas Semangat Religiositas yang tinggi Menurut saya Memang religiositasnya Agamanya bukan agama Islam Agama Katolik Ya Jadi Kalau misalnya Saya perhatikan Gedung-gedung Negara Gedung-gedung bersejarah Itu hampir selalu Menyisakan Sampai sekarang Memelihara Simbol-simbol agama Misalnya Simbol Yesus Atau simbol-simbol yang lainnya Dan menurut saya yakin Itu simbol keagamaan Kalau kita kayak kaligrafi mungkin ya Kaligrafi ya Semasa kaligrafinya kita Saya yakin Karena memang Dalam sejarahnya Kan Amerika itu Dibangun di atas Semangat spiritualitas yang tinggi Apalagi Kalau misalnya Mereka juga masih Menjalankan Ritual-ritual Tertentu Atau hari-hari Besar tertentu Keagamaan Misalnya Thanksgiving Day Thanksgiving Day itu Basisnya menurut saya Agama banget Basisnya Thanksgiving Day itu kan Konon menurut cerita Orang-orang Amerika Diperingati Sebagai Hari Memperingati Penyambutan Orang-orang Eropa Yang datang Ke Amerika Dengan Semangat keagamaan yang tinggi Thanksgiving Day itu Kemudian Ada juga Yang disebut dengan Masyarakat EMIS Atau EMIS Society EMIS Society itu Menurut saya Masih Memperlihatkan Simbol Kehidupan Keagamaan yang Sukup tinggi juga Misalnya Dia itu Kalau saya pernah Berkunjung ke beberapa Komunitas EMIS Di Iowa Di Indiana Itu yang paling besar Itu di Indiana Kalau gak salah Itu mereka itu Gak mau difoto Saya yakin Ketidakmauan difoto Itu Alasannya Alasan agama dia Meskipun bukan Agama Islam Agama dia Dia itu Tidak mau difoto Kemudian Dia itu Pata pencahariannya itu Tidak Pernah Menggunakan Teknologi modern Listrik saja Waktu saya Tahun 94 Kesana Masih Tihangnya itu Masih pakai Kayu Belum pakai Besi Apalagi beton Jadi Masih Tradisionalismenya Masih sangat kuat Dan saya yakin Kehidupan tradisional itu Didasarkan pada Keyakinan agamanya Jadi Oleh karena itu Tidak mustahil Dia menghormati Pelaku agama yang lain Nah jadi Rasisme sekarang itu Menurut saya Bukan didasarkan Pada Alasan agama Tapi Didasarkan pada Alasan politis Termasuk Misalnya Isu Radikalisme Isu Fundamentalisme Itu juga Sebetulnya Isu yang direkayasa Yang sebetulnya Didasarkan pada Kepentingan politik Bukan pada agama Jadi Apa Orang Warganya Si Gak Berubah Jika seandainya Si konteks Politiknya itu Gak Gak Oh iya Warganya Enggak Menurut saya Mereka tetap Toleran Mereka tetap Santun Jadi Isu Individualisasi Itu sebetulnya Saya juga Bingung Palebah Mana Individualis Tensinya Kalau Misalnya Begini Kalau Misalnya Minggu pagi Saya jalan-jalan Atau lari pagi Di pinggir jalan Mereka itu Mereka yang Mengucap Mendahului Menyapa kita Hello Kemudian Hai Padahal Tidak kenal Betul Padahal tidak kenal Begitu Care-nya mereka Kepada orang lain Meskipun Memang Kalau Kalau kita Di sini Kepada orang Yang tidak kenal Itu jarang-jarang Mengucapkan Assalamualaikum Misalnya Bahkan Dengan yang Sudah kenal Saja Kita itu Kadang-kadang Cuek Mereka Mereka itu Sebetulnya Tidak Tidak Dan itu Termasuk Ketika Kepedulian Itu Muncul Ketika Misalkan Dia ketemu Punya teman Yang Berbeda agama Terus Dia mempraktikan Entah itu Makannya beda Atau Punya waktu-waktu Beribadah Yang berbeda Mereka Memberikan ruang Kebebasan Ruang Apa Bagi si Pemeluk agama Itu Untuk ini ya Prof ya Untuk berekspresi Saya juga punya pengalaman Ini Saya Keingetan Tadi ketika Prof Sebenarnya Individualisme Itu Dari mana Saya Keingetan Ketika Saya pernah Tinggal Cuman Seminggu Waktu Di Kanbera Di Kanbera Itu Kota Kota Kecil Di Australia Ibu Kota Tapi Gak Jakarta Gak Heboh Gitu Sepi Ya Di Sekitar Saya Itu Jalan-jalan Tiga hari Berturut-turut Keliling-keling Aja Gitu Itu Betul Hampir Setiap Orang Ketemu Dia Nyapa Ada Yang Lagi Ngajak Main Anjing Sama Anaknya Nyapa Dan Selalu Mereka Yang Duluan Nyapa Dan Saya Pasti Sangat Kelihatan Bukan Orang Sana Sangat Asia Dan Mereka Menyapa Dan Pernah Itu Ada Cerita Menarik 2014 Itu 13 14 Itu Kan Lagi Rame-ramenya Isis Dan Rame-ramenya Isis Dan Itu Cukup Berpengaruh Ternyata Di Berbagai Negara Maksudnya Berpengaruh Ke bagaimana Orang Bersikap Ke orang Muslim Dan Memang Ada Sebagian Kecil Dari Warga Misalkan Waktu Itu Di Australia Yang Agak Rasis Gitu Seringkali Yang Kena Korban Itu Perempuan Karena Lebih Mudah Teridentifikasi Pake Jebab Jadi Pernah Kejadian Ada Yang Sampai Di Jambak Rudung Tapi Yang Menariknya Itu Ada Warga Warga Lain Yang Justru Juga Melindungi Saya Ingat Waktu Itu Istri Saya Kebetulan Istri Saya Itu Waktu Itu Lagi Njegah Trem Kan Kalau Di Melbourne Mones Kawasan Kota Banyakan Pake Trem Nah Dia Lagi Njegah Trem Terus Ketika Dia Lagi Nunggu Trem Itu Jadi Trem Itu Teman Teman Kita Kita Moda Transportasi Dia Paling Berhentinya Kayak Sekitar Jarak 500 Meter Pas Ada Stasiun Lagi Hal Tiba-tiba Ketika Ada Trem Berhenti Istri Saya Mau Naik Tiba-tiba Ada Perempuan Bule Turun Terus Istri Saya Bila Eh Kamu Jangan Naik Jangan Naik Ke Trem Ini Kata Istri Saya Kenapa Jangan Naik Di Trem Itu Ada Orang Rasis Ada Orang Rasis Nanti Mungkin Bakal Ngeganggu Kamu Gitu Kamu Jangan Naik Kamu Disini Sama Saya Temenin Trem Nya Maju Prof Terus Si Perempuan Bule Itu Nemen Istri Saya Saya Pakai Kerudung Sampai Kemudian Datang Nanti Saya Antar Kamu Sampai Ke rumah Trem Trem Yang Satu Datang Kemudian Naik Ditemen Sampai Kemudian Dia Antar Sampai Kedepan Apart Apartemen Apartemen Saya Dan Istri Saya Cerita Ke Saya Dan Itu Bule Jadi Saya Pikir Wah Ini Mungkin Benar Tadi Prof Samu Cerita Soal Bentuk Toleransi Seperti Itu Yang Kepedulian Bukan Membiarkan Orang Untuk Mengekspresikan Keberagama Tapi Juga Melindungi Sesuatu Yang Tentu Saja Bisa Kita Tiru Juga Di Kita Gitu Dan Itu Juga Jadi Apa Kalau Tadi Kata Prof Samu Ya Mungkin Yang Kita Bilang Selama Ini Individualisme Itu Barangkali Lebih Cocok Disebut Sebagai Apa Enggak Tenggak Kalau Orang Mau Pakai Pakaian Apa Terserah Peduli Enggak Kalau Bahasa Sunana Tebarang Geruh Tapi Kalau Orang Punya Masalah Bantu Saya Pernah Ketika Awal Saya Ke Amerika Dosen Saya Yang Nanya Asef Kamu Muslim Ya Saya Bilang Lalu Dia Bertanya Apakah Kamu Tidak Mendapat Kesulitan Untuk Menjalankan Ajaran Agamamu Tapi Nadanya Data Khawatir Saya Jawa Tidak Saya Bilang Lalu Dia Bila Bagaimana Kamu Bisa Melaksanakan Sholat Yang Lima Kali Dia Tau Lima Kali Saya Bila Bebas Sekali Saya Bila Kebetulan Waktu Itu Lagi Jalan Kaki Di kampus Kan Di kampus Itu Suasananya Bersih Kemudian Rumput Rumputnya Masih Bagus Masih Mesim Semih Waktu Itu Saya Bilang Kasih Contoh Kalau Kita Sekarang Sedang Ada Berjalan Disini Datang Waktu Sholat Saya Bisa Sholat Disini Sambil Saya Tunjukin Ke Rumput Itu Oh Dia Kaget Kaget Maksud Saya Ada Hati Kecil Untuk Mendakwahi Dia Bahwa Islam Itu Gampang Tapi Saya Tidak Berhasil Juga Tapi Dia Mengberikan Apresiasi Yang Luar Biasa Oh Begitu Katanya Iya Jadi Saya Tidak Sulit Jadi Pertanyaan Itu Semacam Merasa Khawatir Kalau Saya Tidak Betah Karena Dosen Saya Sampai Bertanya Begitu Memperhatikan Bagaimana Kalau Saya Mendapat Kesulitan Jadi Care Betul Peduli Betul Jadi Menjadi Muslim Di Negara Seperti Amerika Menjalankan Ibadah Sholat Puasa Itu Enggak Berat Berat Amat Juga Enggak Dari Situasi Sosialnya Enggak Berat Juga Ya Paling Yang Tadi Itu Kalau Musim Panas Panjang Kalau Musim Dingin Pendek Dimana Mana Sama Kalau Musim Dingin Pendek Jadi Selebihnya Tapi Terakhir Ketika Dulu Menjalankan Puasa Di Amerika Terutama Atau Juga Di Australia Yang Paling Dikangen Dari Suasana Di Kampung Halaman Atau Di Indonesia Apa Disamping Tadi Suasana Idul Fitri Makanan Kalau Suasana Sosial Tidak Ada Masalah Sama Sekali Paling Makanan Kalau Dikitakan Buka Pakai Kolak Misalnya Kemudian Ada Makanan Makanan Istimewa Kalau Disana Kan Ya Seadanya Saja Misalnya Makanan Yang Tersedia Kalaupun Mau Kita Bikin Sendiri Bikin Juga Tidak Sulit Sebetulnya Ada Asian Food Kan Untuk Menjual Makanan Makanan Orang Orang Asia Sebenarnya Tidak Masalah Yang Yang Terasa Nganganin Itu Idul Fitrinya Justru Baik Waktu Saya Di Australia Maupun Waktu Saya Di Amerika Idul Fitri Itu Betul-betul Membuat Saya Sedih Banget Sedih Sekali Saya Kan Waktu Itu Sudah Punya Anak Anak Saya Waktu Saya Salat Itu Ada Orang Timur Tengah Anak Sekitar Usia Dengan Anak Saya Lalu Lari Kedepan Saya Tersingsa Luar Biasa Memang Jauh Dari Anak Kebayang Juga Kalau Waktu Di Australia Sedihnya Itu Malam Takbiran Kan Di Hotel Saya Di Mel Dikasih Hotel Saya Sendirian Di Hotel Saya Mengucapkan Takbir Sendirian Tapi Cuma Kuat Sekali Kedua Kalinya Saya Nangis Kebayang Sendirian Gak ada Siapa-siapa Keluarga Jauh Apalagi Apa Kalau Kita Ada Suara Di luar Takbir Disana Suara Biasa Paling Itulah Yang Membuat Berbeda Itu Kangen Kemudian Tersiksa Memang Makanya Ketersiksaan Itulah Saya Kapok Waktu Saya Pulang Itu Kan Teman-teman Saya Nanya Asef Kamu pulang Ya Mau pulang Ngapain pulang Karena Bagi orang-orang Amerika Yang Kuliah Benar Serius Itu S1 Dan S3 S2 Itu Bukan Kuliah S2 Itu Hanya Memenuhi Persaratan Supaya Bisa Ke S3 Ya Saya Sudah Selesai Kuliah Suasai Apa Katanya Sampai Ada Orang Termasuk Orang Indonesia Yang Mau Mengusahakan Beasiswa Saya S3 Enggak Saya Mau kuliah Di Bandung Bukan Di Indonesia Di Indonesia Pun Saya Tidak Sanggup Di Jakarta Di Jogja Tidak Di Bandung Saya Bilang Makanya Saya Pilih Unpad Karena Memang Pilihan Saya Di Bandung Supaya Tidak Jauh Dengan Keluarga Itu Memang Pelajaran Yang Sangat Berharga Itu Begitu Beratnya Pisah Dengan Keluarga Itu Disitu Betul Jadi Kita Bersyukur Rekan-rekan Semuanya Alhamdulillah Kita Sekarang Tinggal Di Indonesia Menikmati Ramadan Dengan Suasana Keislaman Yang Sangat Kental Dan Bersama Keluarga Juga Dari Sejak Sahur Sampai Malam Sampai Tarawah Suasana Ramadannya Terasa Dan Itu Menjadi Bagian Yang Harus Kita Syukuri Juga Meskipun Demikian Bukan Berarti Ketika Kita Menjalani Puasa Ramadhan Atau Menjalankan Ibadah Atau Menjadi Seorang Muslim Di Negara Negara Lain Juga Begitu Berat Karena Kecuali Soal Cuaca Tadi Perusaha Mucerita Yang Bisa Bikin Puasa Lebih Panjang Terutama Di Musim Kemarau Selebihnya Di Negara Seperti Terutama Amerika Australia Dan Barangkali Di Negara Negara Yang Populasi Muslimnya Tidak Seperti Di Indonesia Yang Sedikit Sebenarnya Menjalankan Ibadah Puasa Dan Ibadah Ibadah Lainnya Juga Tidak Begitu Sleid Mengingat Bahwa Warga Disana Juga Cukup Toleran Memberikan Kita Ruang Kesempatan Untuk Menjalankan Ibadah Atau Bahkan Ketika Kita Makan Mereka Bahkan Kasih Kesempatan Atau Memberikan Toleransi Kamu Jangan Makan Ini Atau Kamu Makannya Pakai Wadah Itu Bentuk Toleransi Yang Luar Biasa Terima Kasih Banyak Prof Sama 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 Ceritanya Ini Banyak Hal Baru Juga Meskipun Saya Cukup Sering Ketung Prof Banyak Cerita Baru Baru Saya Dengar Juga Mudah Mudah Dilain Kesempatan Bisa Cerita Lebih Banyak Lagi Prof Perjalanan Intelektual Prof Samuh Yang Luar Biasa Juga Sehat Selalu Prof Samuh Dan Teman-teman Semua Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Kita Sekarang Menjelang Kepertengahan Bulan Ramadhan Mudah-mudahan Semuanya Diberikan Kesehatan Juga Dan Jangan Lupa Tetap Selalu Saksikan Channel FDK Terutama Program Sarmada Sajian Hikmah Sajian Ringan Hikmah Ramadhan Yang Tayang Setiap Hari Di Channel FDK Channel Demikian Dari Saya Kita Ketemu Lagi Di Tema-tema Berikutnya Bersama Host Dan Rasumber Yang Berbeda Juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima